termudah, termurah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu dapet ilmu ya teman-teman ya dapet ilmu ya oke assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya saya serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanautala langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi ini bang apa bang kipas angin modul kipas angin modul Miyako kasusnya adalah mati total udah mati gak memutar juga bagaimana cara mengatasinya perhatikan baik-baik kita akan coba mengatasinya dengan jurus 0 rupiah atau jurus yang termudah, termurah dahulu dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu oke bagaimana caranya perhatikan baik-baik kita akan colokin perhatikan baik-baiknya oke kita colokin abang flashnya dimatikan aja bang terus kesini bang nah 1,2,3 colok dapet colokin kita pencet on speed on speed gak nyala nih ya on speed gak nyala off gak nyala magic wind gak nyala swing gak nyala timer juga gak nyala mati ya mati nyalain lagi flashnya mati ya cabut pertama kali teman-teman yang dilakukan adalah teman-teman bongkar dulu kendur aja nah yang penting ini bisa kelepas aja nih teman-teman nah ini dibantuin paham ya jangan gak usah sampai lepas nanti ceweknya suka hilang nah ini kemudian pertama kali teman-teman wajib hukumnya diputerin nih nah ini ke kanan harus nenteng kemudian ke kiri juga harus nenteng hukumnya wajib gak bisa ditawar oke ini kanan nenteng teman nih lotion kelihatan gak bang lotion ini lotion nih lotion itu bahasa bule oh gak bisa bang nyalain aja lotion itu bahasa bule ya artinya buka nah ke kanan searah jarum jam itu ya searah jarum jam ke kanan teman nih jepit pakai jempol tekan pakai jempol tarik atas tetet 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 ah keras coy tarik nah ini nah tarik nih gak up lagi kemudian udah udah dilakukan seperti ini ini dibutar ke gini nih ke kiri atau berlawanan arah jarum jam si pengunci jaringnya ini dibutar ke kiri nah ini oke kemudian apa teman-teman dilepas ininya nih contong belakangnya dilepas ini siapkan obeng min siapkan tes pen siapkan obeng min siapkan tes pen songkel seperti ini jedir dapat songkel masukkan obeng min jedir dari belakang udah songkel nah otomatis akan lepas lakukan juga terhadap pin yang keduanya nih masukkan obeng min jedir songkel tetet masukkan obeng tes pen masukin tadi Bang masukkan tes pen saja saja pakai ukur cepat kelepas ada ilmunya nah kelepas kemudian kita bongkar disini kita akan cek kenapa dia bisa mati nih di bawah teman-teman ya buka wajah coy kita buka bawah disana di belakang sini bang sepinya kita buka tuh coy oh bener ada sepinya nih jadi teman-teman kalau kayak gini biasanya ada sepinya ada reme nya ya anda tinggal buka sepinya nih nah kayak gini sepi nah tuh ini reme nya nongol nih nah ini lagi nah nih sepinya ya sepinya dilepas sepinya dilepas nanti reme nongol selanjutnya ini udah ini lepas nih ini udah ini udah lepas nih nah bukan nih bang nah nah nih di dalamnya adanya seperti ini teman-teman nih ya di dalamnya adanya seperti ini kenapa dia bisa mati mas Andre kenapa dia bisa mati pertama kali yang harus kita lakukan seperti ini dulu nih kalau mati ya nih perhatikan kita pasangin modul nih kita buka ini coy buka aja der nah seperti ini nih pertama kali teman-teman fokuskan perhatian gini ini nafsi kering nih coy ya ini namanya si kering atau f nih tandanya nih f1 ya f1 ini yang disebut dengan si kering ya ini yang disebut dengan si kering ini teman-teman tinggal disolder aja nih ya ini kita gabung aja pake kabel serabut bekas nih ini si keringnya nih kita kasih kabel kabel bekas kita tinggal bundel-bundelin aja disini teman-teman nih tinggal kelihatan gak bang satu serabut dapet ya semoga kelihatan dengan kameramen nih kita bundel-bundelin aja kayak gini nih teman-teman bundel sini kemudian kita tinggal potong yang tidak dibutuhkan set ini ya bang ah oke ini udah kemudian sisanya ini kan pangkal serabut ini ujung-serabut ujungnya anda ke sebelahnya nih ini sama ini digabung ya ini sama ini nih nah kayak gini dikasih sekabel ke gambar ya nah seperti ini cukup saya solder dahulu tapi teman-teman gak usah pake solder ya kalau anda gak punya solder anda pake jurus digabungin aja pake serabut ini saya biar cepet pake solder oke satu dua tiga colok belum ada respon power belum ada respon oke cabut nah ini berarti belum ada respon kita lanjut ke yang kedua ini tim simbol kalau disini gak ada respon untuk hidupnya teman-teman ya langkah pertama kita cek dulu untuk si dinamo kipas ini nyala apakah gak cara ngeceknya bagaimana kalau misalnya kita sudah gabung apa namanya sudah gabung pius ya sudah gabung piusnya masih gak nyala kita cek dulu ini nya nih cek dulu dinamo nya nih ya perhatikan baik-baik cara ngeceknya siapkan kabel jepit ya siapkan kabel jepit atau kabel colokan dari luar atau kabel bekas ya satu ini anda taruh di hitam ini nah ini yang ini satu ini anda taruh di hitam atau di birunya ini ini kita potong yang warna biru bang ya nah nih yang biru ini kita potong potong jeder yang biru ini potong jeder nah potong ini kita kupas nih yang ke atas ini kita kupas satu disini jeder kabel jepit anda ya jeder nah ini kan keluar dua nih yang biru boleh yang coklat boleh nah nih ini kabel jepit atau kabel colokan dari luar satunya lagi anda tempelkan di warna mana ini yang merah nih merah nih yang merah merah ya set nah oke jadi ya tempel sini paham ya nih colokan kabel jepit ini pangkal ini ujung ujungnya keluar dua satu anda taruh di biru biru yang ke atas ya biru yang ke atas atau yang ke dinamo kemudian sisanya taruh di merah kemudian kita colokin normalnya adalah dinamo harusnya berputar tes pakai baling nih jeder mana balingnya jeder nah nah setelah ini kalau sini bang nah kita tinggal colokin satu dua tiga colok mana colokannya orinya mana mana dia satu dua tiga colok nah muter mana ya nah ini muter nih ini menandakan bahwa dinamo anda bagus ya alhamdulillah ya ini menandakan bahwa dinamo anda dalam kondisinya bagus dinamo anda dalam kondisinya sehat jadi bukan masalah dinamo yang rusak ini ya kita udah dapet ilmu ini bukan masalah dinamo lalu bagaimana mas anda kalau saya mau pakai sementara kalau pakai sementara gampang ini tinggal colokan ini ya colokan ini tinggal dicolokin terus ya anda mau nyolokin colokin ini kalau anda mau nyalain colokin kayak gini ya colokin kabel dari luarnya ya nah kalau anda selesai cabut ya seperti itu lalu bagaimana mas anda terkait dengan matinya si modul ini langkah awal kalau mati seperti ini teman-teman ganti barang ini nih langkah awal ya karena si kering udah bagus ganti barang ini yang warna kuning nih ini namanya kapasitor nih nah ini ukulannya 0,1 mikro farad ya 0,1 mikro farad ini anda ganti nih anda ganti barang ini yang pertama yang kedua ini oke yang pertama ini yang kedua ini kalau keduanya diganti masih bander juga berarti masalahnya disini nih di IC program tapi ingat kata kuncinya kalau anda belajar sama dita tuh melakukannya yang termudah ya termudah termudah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu dapet ilmu ya teman-teman ya dapet ilmu ya ini informasi buat teman-teman yang ingin tau beneran Andretatum dimana ini bang ketika jadi google map Andretatum